Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran keluarga negaraan kelas 8 Bagaimana keadaan anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah Pada kesempatan kali ini Kita akan sama-sama belajar Materi keluarga negaraan Bab 3 Poin A yaitu Makna Tata Urutan Perundang-Undangan di Indonesia Part 1 Jadi pada video kali ini Khusus membahas Pengertian Peraturan Perundang-Undangan Nasional Oke, sebelum lanjut materi Di sini Bapak ada tujuan pembelajaran Yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini Tujuan pembelajaran pada hari ini Peserta didik dapat mengetahui Pengertian Peraturan Perundang-Undangan Nasional Oke, jadi setelah menonton video ini Diharapkan peserta didik dapat mengetahui ya Apa itu pengertian Peraturan Perundang-Undangan Nasional Oke, kita lanjut ke materi Negara Indonesia Negara Indonesia adalah negara hukum Yang mana sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum Dan juga terdapat pada Pasal 27 Ayat 1 Yang berbunyi Segala warga negara Bersamaan kedudukannya dalam hukum Dan pemerintahan Dan wajib menyunyung hukum Dan pemerintahan itu Dengan tidak ada kecualinya Hal ini mengandung arti bahwa Kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Harus berdasarkan hukum yang berlaku Hukum dijadikan panglima Segala sesuatu Atas dasar hukum Di dalam negara hukum Dalam menjalankan aspek kehidupan Baik itu di dalam bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Dan juga dalam menjalankan pemerintahan Harus berdasarkan hukum yang sesuai Dengan sistem hukum nasional Sistem hukum nasional merupakan Hukum yang berlaku di Indonesia Dengan semua elemennya Yang saling menunjang satu sama lain Yang berdasarkan Pancasila Dan juga undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oke selanjutnya Untuk mewujudkan sistem hukum nasional Pasal 22A Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut Tentang tata cara pembantukan undang-undang Diatur dengan undang-undang Untuk menjabarkan ketentuan Pada pasal 22A Maka dibentuklah undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang peraturan perundang-undangan Namun materi undang-undang Tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja Tetapi memuat peraturan perundang-undangan lainnya Oke jadi Pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 Itu berisikan penjabaran dari undang-undang dasar Pasal 22A Yang mana Pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 Bersihkan tentang Pembentukan suatu perundang-undangan Dan juga dalam undang-undang tersebut Bersihkan tentang hirarki Perundang-undangan yang ada di Indonesia Oke selanjutnya Peraturan perundang-undangan Menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 Memiliki pengertian Peraturan tertulis Yang memuat norma hukum Yang mengikat secara umum Yang mana dibentuk dan juga ditetapkan Oleh lembaga negara Atau pejabat yang berwenang Melalui prosedur yang telah ditetapkan Dalam peraturan perundang-undangan Nah anak-anak Bentuk hukum ada dua ya Yang pertama Hukum tertulis Dan yang kedua Hukum tidak tertulis Hukum tertulis Adalah hukum yang ditulis Dan juga dicantumkan Dalam peraturan perundang-undangan Contohnya Seperti Undang-undang TAP MPR Terus juga ada Kepres Ada juga Perda Provinsi Perda kabupaten Nah itu merupakan hukum tertulis Yang kedua Hukum tidak tertulis Hukum tidak tertulis adalah Hukum yang hidup Dan juga tumbuh Dalam kehidupan bermasyarakat Dalam kehidupan adat Dan juga dalam praktik ketatanegaraan Contoh hukum tidak tertulis Seperti Adat istiadat Norma Dan juga pada praktik ketatanegaraan Seperti Pidato Kepresidenan Setiap tanggal 16 Agustus Di depan DPR Mungkin itu saja Materi yang bisa Bapak sampaikan Pada kesempatan kali ini Jika ada salah kata Bapak Mohon maaf Bapak akhiri Wabilahi Taufiq waidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax